Hai jenis apa Oke ini berputar berputar ke kiri lho kekiri berputar ke kanan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Lorya anak desa jangan lupa tegakkan subrek subscribe loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya Oke telur pada kesempatan kali ini saya sedikit membagikan tutorial atau cara sederhana sekali merubah putaran arah dinamo ya ini dinamo seperempat HP ini seperempat HP 220 volt ampere 2,6 ampere 1400rpm ini awalnya putarannya ke kalau kesini ke kanan ya putarannya itu cuma ke kanan Lorya jadi disini tuh ada tiga kabel yang pertama masa positif dan negatif lah istilahnya kayak gitu Lorya yang ini yang ini kabel masa ini putarannya itu ke kanan atau kalau dibalik seperti ini tuh ke belakang bukan ke depan pada kesempatan kali ini itu gimana cara merubahnya awalnya ke belakang maju ke depan atau awalnya ke kanan bisa ke mutar ke kiri itu caranya cukup mudah dan sederhana sekali tidak usah dibawa ke bengkel dinamo ya cukup di otak-atik ini saja Oke bahan-bahan yang kalian siapkan ya tentunya ya saklar ya stop kontak terus nanti isolasi ataupun kabel kecil langsung aja kita lihat putarannya Lorya saya menggunakan dimer biar tahu arah putarannya ya secara perlahan dimer ini pengatur kecepatan kecepatan Nur itu ke kanan Lorya nah jadi ke kanan atau kalau diginikan itu ya ke belakang putarnya ke belakang kita saya percepat lagi saya perlahan nah itu Lorya oke langsung aja ini sudah kelihatan putarnya ke belakang kalau dikenikan ya putarnya ke kanan ke langsung aja kita rubah Lorya saya copot dulu sabarnya jadi langsung aja kita eksekusi di sini tuh ada kapasitornya terus biasanya kotak atau yang macam-macam tempatnya langsung aja kita buka siapkan kabel kecil ya kita eksekusi Lorya nanti kalau masih lagi bingung bisa ditanyakan di kapasitor sini ada dua kabel seperti ini dua kabelnya ini kita copot terlebih dahulu saya sambung di sini ya ini menuju ke listrik Oh ini menuju ke listrik langsung Nur ya yang sini sebelah sini lah ini biru sama yang hitam Nur ya langsung aja ini kita coba sambung kesini Apakah putarannya masih sama atau tidak Oke kerasa mau kesini ini bebas lor nyambungnya kemana aja kita diputarnya ke kanan yang kita inginkan adalah ke kiri jangan nempel ke bodi lor sepertinya jauh dah ini terlihat fokus kesini lor Hai hendak nyala kita pindah ke sebelahnya Lorya klur saya jadi seperti ini loh ya dari listrik langsung ya dari kabel listrik langsung menuju ke kapasitor ya menuju ke kapasitor pertama dicoba dulu tadi kan ini yang biru saya sambungkan terus sini sini yang sebelah sini yang ini itu saya sambungkan di sini itu akhirnya kres ataupun trip lor jelek lor ya jadi kita rubah nah kita rubah saja ke posisi ini Nur ya ke posisi yang ini ya posisi yang satunya sebelahnya dan kabel menuju ke listrik yang satunya itu pilih kabel yang warna coklat kadang ada yang menggunakan biru kabel warna biru terus listrik yang sebelahnya itu menggunakan yang sebelah sini tuh jadi banyak warnanya Lorya setiap dinamo itu beda-beda warnanya tinggal uji coba aja lor ya jadi di otak atik lor ya jadi kalau salah nyambungnya ya otomatis ngetrip itu aja enggak akan terbakar nur gitu aja nanti kalau cuma hanya dengung buru buru langsung dicopot aja biar enggak kebakar itu aja ini ilmu sederhana or ya langsung aja kita pasang aja kita pasang aja disini ya ini yang coklat ya jadi kalau ingin memuang ingin putaran ke kanan maka coklat sama biru ini dipasang tidak usah kita menggunakan kabel yang kapasitor ini kalau ingin putarannya ke kiri-kiri seperti ini ke kabel kapasitor satu biji listrik yang satu warna coklat ini Oke langsung aja kita coba kita coba Oke yaitu sudah putar ke kanan Nur ya kita perlahan aja lah ini otomatis putar ke kiri lor nah itu ke kiri kiri lor ya karena saya menggunakan dimer atau pengatur kecepatan nah ini Oke saya percepat ini berputar ke kanan Nur bisa kita copot dulu ya kita copot dulu Oke ini tidak usah stoppot kita pasang kembali ia berputar kiri lor nah itu ke kanan Nur ya Nah itu kanan Nur ya Nah ini kanan Nur ya Oke jadi cukup sederhana mudah sekali seperti itu aja untuk cara membalikkan arah putaran dinamo kalau ingin berbulat-balik putarannya ke kanan dan ke kiri yang ini kita sambung aja kita permanenkan ini kita sambung seperti ini Oke saya rapikan dulu ya ini sudah saya bungkus kembali yang ini ada sambungannya ini nanti tempat dinamonya ini ya tempat kapasitornya ini dilubangi di sini saja ya Oke saya lubangi terlebih dahulu ini Nur ya biar untuk menaruh kabel yang warna hitam ini selamat menikmati selamat menikmati oke alhasil sudah selesai ya kita buat kabel tambahan seperti ini jadi untuk menginginkan putaran ke kanan ya ini nggak bisa dipasang kalau untuk menginginkan putaran ke kiri yang biru nggak usah pasang jadi coklat sama hitam ini lor ya oke seperti itu aja kalau dua-duanya yang dipasang ya harus menggunakan saklar lor ya dua biji saklar ke kanan dan ke kiri atau ke depan dan ke belakang oke kita coba lagi hasilnya berapa oke ini berputar berputar ke kiri lor ke kiri ya kalau pakai sini langsung sini ini nggak bisa dipakai berputar ke kanan oke jadi itu saja dari sedikit video kali ini apabila bermanfaat jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya itu saja dari saya kalau ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah bisa komentar saja lor ya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih